Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel aku Dapur Lita hari ini aku mau bikin perkedel jagung atau dadat jagung kampung pengen tahu cara bikinnya tonton video aku sampai selesai disini aku sudah siapkan jagung manis 3 buah dan sudah aku serut kemudian untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai 1 buah cabai merah besar kemudian aku masukkan jagung yang sudah aku serut tambahkan sedikit air ini kita haluskan ya setelah dihaluskan kita masukkan ke dalam mangkuk nah ini kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita blender sisa jagung yang kita seru tadi kalau teman-teman tidak punya blender atau chopper bisa diulek ya ini sudah di blender kemudian masukkan ke dalam mangkuk nah ini sudah selesai kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh gula 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 4 sendok makan tepung terigu 3 batang daun bawang 3 batang daun bawang dan air secukupnya kemudian kita aduk sampai semua tercampur nah ini sudah tercampur lata nah untuk tingkat kekentalannya seperti ini ya panaskan minyak kemudian kita goreng jangan lupa dibalik agar matang merata nah ini sudah matang kita angkat dan kita sisikan terlebih dahulu lanjut kita goreng lagi disini disini aku goreng secukupnya aja untuk sisa adonan dadar jagungnya bisa disimpan di kulkas ya jadi sewaktu-waktu mau makan kita bisa menggorengnya lagi nah ini kita balik lagi biar kedua sisinya matang merata setelah matang setelah matang kita angkat nah ini dia perkedel jagung atau dadar jagung kampungnya sudah jadi bisa dilihat kan ini empuk meskipun tanpa telur tetap enak ini ini tuh rasanya pedas manis asin meskipun sekedar untuk dicemil ini enak banget apalagi dimakan dengan nasi panas dengan satu lauk ini itu sudah cukup selamat mencoba ya jangan lupa dukung terus channel aku bantu share like komen subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari aku terimakasih sampai jumpa Hay selamat menikmati